Teman-teman yang saya hormati, pada hari ini press briefing kementerian luar negeri mulai dilakukan secara hybrid. Jadi ada beberapa rekan-rekan media yang berada di ruangan Nusantara dan sebagian lagi masih mengikuti secara virtual. Namun demikian, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri kita sendiri dan tentunya melindungi orang lain. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya ingin menyampaikan empat hal terkait persiapan KTT G20. Hal yang pertama adalah mengenai situasi dunia atau konteks global yang sedang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah persiapan substansinya. Ketiga adalah mengenai konfirmasi kehadiran dan keempat adalah persiapan logistiknya. Pertama, saya ingin mulai yang pertama yaitu mengenai konteks dunia saat ini. Rekan-rekan per hari ini sekitar satu bulan lagi atau tepatnya 32 hari lagi KTT G20 akan diselenggarakan di Bali yaitu 15-16 November 2022. Semua persiapan terus kita lakukan, baik persiapan logistik maupun persiapan substansinya. Teman-teman pasti ketahui bahwa presidensi Indonesia di G20 tahun ini mungkin merupakan presidensi yang paling sulit, di mana dunia sedang menghadapi multiple crisis. Pandemi belum tuntas, perang di Ukraina, tensi geopolitik menajam, dan juga terjadinya krisis pangan energi dan keuangan. Dalam kondisi yang extraordinary, extraordinary tingkat kesulitannya ini, maka pembahasan harus dilakukan dan diperlukan adanya inovasi di dalam pembahasan atau cara-cara baru agar pembahasan tidak terhenti. Sudah akan pasti teman-teman, diskusi di dalam KTT sebagaimana terjadi pada pertemuan G20 tingkat menteri dan bahkan di pertemuan multilateral lain akan penuh dengan dinamika. Itu sudah pasti akan terjadi. Di dalam kondisi normal saja, negosiasi di G20 tidak pernah mudah. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana posisi negara benar-benar terdapat gap yang cukup lebar antara satu posisi dengan posisi yang lain. Sehingga dapat dibayangkan tingkat kesulitan saat ini seperti apa. Nah, itu adalah faktanya. Tugas Indonesia sebagai Presiden G20 adalah mengelola agar dinamika yang sangat luar biasa tersebut tidak merusak seluruh bangunan G20. It is not about the presidency itself, tetapi Indonesia justru berpikir panjang, berpikir untuk dunia. Bahwa G20 tidak boleh gagal karena G20 hasil kerjanya ditunggu oleh masyarakat dunia. Jadi sekali lagi, G20 tidak boleh gagal. Di masa sulit seperti ini, G20 adalah salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespons krisis global saat ini. Taruhannya terlalu besar jika G20 gagal karena sekali lagi menyangkut nasib dan kesejahteraan miliardan penduduk dunia terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia terus mengajak negara anggota G20 untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada dunia. Keberhasilan G20 bukan di tangan satu dua negara, tetapi berada di tangan seluruh anggota G20. It is a collective responsibility. Kalau kita ingin dikatakan sebagai negara besar, maka tanggung jawabnya pun juga besar. Dan tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan baik. Dan itulah pesan yang kita terus sampaikan kepada negara-negara anggota G20. Mengenai komitmen Indonesia, komitmen Indonesia tetap crystal clear. We will do our best. Agar G20 menghasilkan kerjasama konkret. Saya ingin garisbawahi kerjasama konkret. Yang tidak saja berguna bagi anggotanya, namun juga bagi dunia. Terutama bagi negara berkembang. Extra effort terus kita lakukan. Di luar negosiasi formal, komunikasi terus kita jalankan, kita jalin dengan semua. Satu persatu. Dan dalam semua tingkatan. Saya ingin memberikan contoh. Komunikasi intensif yang saya lakukan dengan semua Menlu G20 satu persatu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan lalu. Minggu ini, saya kembali lakukan komunikasi satu persatu dengan mereka. Antara lain dengan Menteri Luar Negeri Perancis, Menteri Luar Negeri Inggris, Menteri Luar Negeri Jerman, Menteri Perdagangan Kanada, dan semalam melalui dubes kita di Beijing, saya juga menyampaikan beberapa pesan. Sampai hari-hari nanti, komunikasi akan terus kita lakukan. Indonesia stands ready to take extra efforts, extra miles. And Indonesia will do whatever we can to make G20 delivers. Dekan-dekan media yang saya hormati, hal kedua terkait dengan persiapan substansi. Dapat saya sampaikan, teman-teman, bahwa selama 11 bulan ini, semua pertemuan telah berjalan dengan baik dan dihadiri oleh seluruh anggota G20. Hingga bulan Oktober, sudah terlaksana 187 official meetings atau sekitar 95 persen, yaitu pertemuan tingkat menteri, tingkat syerpa, tingkat deputi, working groups, dan juga engagement groups. Pertemuan tingkat menteri sendiri sudah terlaksana 18 pertemuan, termasuk pertemuan para menteri luar negeri di Bali pada bulan Juli 2022. Sementara itu kegiatan site events and showcasing sudah terlaksana 234 kegiatan atau sekitar 92 persen dari total rencana kegiatan. Pada saat saya berbicara ini, pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sedang berlangsung di Washington DC. Tiap hari kita lakukan komunikasi terus dengan Ibu Menteri Keuangan dan juga dengan timnya yang saat ini berada di Washington DC. Negosiasi terus berjalan di tingkat track finance, tracknya Ibu Menteri Keuangan dan Pak Gubernur BI. Demikian juga pada track syerpa, negosiasi dan komunikasi terus berjalan. Beliau adalah salah satu chief negotiator untuk share patrack. Negosiasi share patrack bahkan akan dilangsungkan juga menjelang KTT atau bahkan mungkin pas KTT negosiasi masih terus dilakukan. Ini terjadi pada KTT-KTT G20 sebelumnya. Dan dari sejak awal presidensi, Indonesia sudah menekankan pentingnya concrete deliverables. Tadi sudah saya sampaikan. Ini sangat penting artinya. Concrete deliverables sangat penting artinya agar manfaat kerja G20 dapat dirasakan dunia. Dan kerja kita sebagai presidensi, kita fokuskan di concrete deliverables tersebut. Kita cukup optimis bahwa G20 akan menghasilkan concrete deliverables yang signifikan. Indonesia telah menginisiasi kerjasama-kerjasama concrete G20 yang akan menjadi bagian penting dari keseluruhan kerja presidensi G20 tahun ini. Di awal presidensi, teman-teman, semula kita berpikir bahwa tanggapannya mungkin tidak akan luar biasa. Namun ternyata, untuk kerjasama yang sifatnya konkret, tanggapan yang kita terima sejauh ini sangat luar biasa. Semua negara anggota G20 dan organisasi internasional, sebenarnya bukan negara anggota G20 saja, tetapi juga negara-negara yang kita undang untuk KTT G20 dan juga organisasi internasional telah menyampaikan usulan-usulan proyek kerjasama. Dan saat ini, proses kurasi terhadap kerjasama konkret tersebut masih terus berjalan. Pada saatnya nanti, teman-teman, proyek-proyek kerjasama tersebut akan kami sampaikan. Jadi itulah bagian kedua, yaitu mengenai substansi. Bagian ketiga, mengenai konfirmasi kehadiran para pemimpin. Rekan-rekan, sejauh ini kita tidak menerima respons negatif. Kita tidak menerima respons negatif dari semua negara G20 sejauh ini mengenai kehadiran leadersnya. Koordinasi dengan perwakilan negara G20 dan juga negara-negara undangan terus dilakukan untuk mempersiapkan partisipasi para pemimpin. Jadi perwakilan-perwakilan mereka yang ada di Indonesia terus mempersiapkan groundworking-nya untuk kehadiran para leadersnya. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai persiapan logistik. Secara singkat dapat saya sampaikan bahwa semua persiapan logistik berjalan dengan baik dan tinggal beberapa persen lagi yang harus diselesaikan. Sifatnya minor. Persiapan akan terus kita matangkan hingga hari H. Sehingga kita benar-benar siap menggelar perhelatan besar ini. Rapat-rapat persiapan terus berjalan di bidang logistik dan dipimpin oleh Pak Menko Marves di mana saya dan tim juga terus terlibat di dalam persiapan-persiapan tersebut. Jadi rekan-rekan itulah yang dapat saya sampaikan mengenai persiapan G20. Sebagai penutup, saya sekali lagi ingin menyampaikan perbedaan dan rivalitas merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam hubungan antar negara. It is inevitable. Diperlukan wisdom dan tanggung jawab agar perbedaan dan rivalitas itu tidak menghancurkan bangunan-bangunan kerjasama yang bermanfaat bagi umat manusia. Jangan sampai perbedaan dan rivalitas menghancurkan dunia dan umat manusia. Indonesia akan terus melakukan komunikasi. Bekerja bersama dengan negara anggota G20. Sekali lagi, agar G20 delivers. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Pak Jubir untuk melanjutkan beberapa isu lainnya dan tentunya Pak Duta Besar Trian akan tetap berada di sini untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan jika ada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup jelas where we are right now. Kita masih punya waktu satu bulan lagi dan bismillah. Mudah-mudahan kita bisa tunaikan tanggung jawab besar ini dengan baik. Tapi sekali lagi, keberhasilan tidak tergantung satu dua negara. We need a collective responsibility to make G20 delivers. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.